Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Sambutani Manik Nah teman-teman, inilah perkembangan tanaman Labusiam atau Jipeng yang saya tanam Umurnya saat ini 2 bulanan setelah saya tanam Dan sudah merambat ke para-para yang telah saya buat Nah seperti ini penampakannya teman-teman Labusiam atau Jipeng yang saya tanam Ini penampakan batangnya Saya tanam dengan jumlah 4-3 buah Jipeng per lubang tanam Nah ini adalah jaring Nah ini sudah merambat ke para-para Nah teman-teman, kali ini saya akan melakukan pengupukan susulan Jepang ini Dimana sudah saya lakukan pengupukan susulan sekali atau yang pertama Setelah berusia hampir 1 bulan Dan pengupukan susulan berikutnya akan saya lakukan hari ini Dimana setelah berusia hampir 2 bulanan Pengupukan susulan saya lakukan setiap sekali sebulan Sudah bisa kita lakukan pada tanaman Jipeng maupun Labusiam ini Sudah merambat teman-teman Dan sangat lumayan subur perkembangannya Nah ini Ini contoh Labusiam atau Jipeng dan Sudah mulai panjang Tunasnya atau merambat Dan ini yang belakangan saya tanam Umur hampir 3 minggu Yang ini Nah ini teman-teman Ada yang sampai 5 Nanti kita Cabut kalau kurang bagus pertumbuhannya Nah dan yang ini masih Umur 1 minggu lebih hampir Ya 1 minggu Nah ini Ini masih pendek dia Jadi untuk pengupukan susulan bisa kita pergunakan Pupuk kandang pun bisa Seperti kotoran hewan Sapi Ayam Maupun Kambing Nah untuk pengupukan susulan Yang kedua ini Saya pergunakan adalah Pupuk seperti kimia Nah kebetulan Ini sisa Tanaman muda Atau tanaman lain Yang saya tanam Dan akan saya lakukan Pupuk ini Akan saya pergunakan Pada tanaman labu ini Atau Jipeng ini Ini adalah pupuk MPK Saya campur dengan Ponsta Nah untuk pupuk Pada tanaman Jipeng Terserah bebas Yang penting pupuk apapun Bisa kita pergunakan Intinya kita lakukan Pengupukan penatur Agar tumbuh subur Nah Untuk umur Jipeng ini Dua bulan setelah Saya terlebih dahulu Semai Atau saya tumbuhkan Buah Jipeng Nah seperti ini teman-teman Buah Jipeng Yang sudah saya Tumbuhkan dulu Tunasnya Nah ini Tinggal kita Letak aja Di tempat lembab Yang penting Sudah tua Jipengnya Atau buah Jipengnya Pasti Akan cepat bertunas Nah Jadi untuk Pengupukan Susulan ini Kita taburkan aja Mengelilingin Jipeng atau Lebusiam yang Kita tanam Mengelilingin Usahakan jangan sampai Mengenai buah Jipeng Atau bibit Jipeng Kita tabur Langkah bagusnya Kita tutup teman-teman Nah Pupuk yang Kita taburkan Kita tutup Seperti ini Supaya tidak Terbuang Sia-sia Manatau Turun hujan Nah seperti ini teman-teman Bisa kita taburkan Mengelilingin Tanaman Tanaman Jipeng ini Oke Saya pergunakan MPK sama Ponska Sisa tanaman Pupuk tanaman saya Nah kita lanjut lagi Teman-teman Sangat subur semuanya Nah ini Merambat ke atas Usia 2 bulanan Ini penampakannya Kita lanjut lagi Kita tabur Mengelilingin Batang Labu Sia Atau Jipeng ini Jadi untuk Pupuk susulan Teman-teman Pupuk kandang pun Bisa kita pergunakan Tidak harus pakai Kimi Bisa kita pergunakan Apa yang ada Yang penting Kita teratur Melakukan Pemukan Pasti hasilnya Maksimal Atau tumbuh subur Nah ini teman-teman Mangga Tumbuh sendiri Ada juga Kemiri Banyak kemiri Teman-teman Nah seperti ini Tumbuh sendiri Ini kemiri Kemiri Nah ini adalah Kemiri Kebetulan Disini ada Tumbuh kemiri Batangnya sudah Besarnya Teman-teman Jadi kita tutup Pupuk yang telah Kita tabur Sepertinya penampakan Tanahnya hitam Oke Tutup teman-teman Mantap ini Lanjut lagi kita pupuk Bisa kita Lakukan pengumpukan Sekali sebulan Untuk tanaman Nah ini Sudah pada merambat Ada 10 Lubang tanam Oke Langsung Kita tutup Dengan jumlah Lubang tanam Ada yang 3 Dan ada Yang 4 4 labu siam 4 batang labu siam Oke Nah ini penampakannya Kita gemburin Lanjut lagi Kita kasih vitamin Pada labu siam ini Oke Kita tabur Seperti ini Mengelilingin Labu siam Yang kita tanam Lanjut Kita tutup Pupuk Usia 2 Bulanan Nah teman-teman Jepang ini Bisa juga Kita jual Tapi Saya tanam ini Untuk Umpan bubu Bubu lobster Tapi bisa juga Kita jual hasilnya Kalau sudah berbuah Tapi Saya Untuk Nantinya Kalau sudah berbuah Untuk Buat Umpan Bubu lobster Oke teman-teman Jadi untuk Pengupukan Bisa kita lakukan Sekali sebulan Penting kita lakukan Secara rutin Kita gemburin Lobang Tanam jipang ini Seperti ini teman-teman Kan Sudah saya gemburin Dan kita Pasang lagi Jaringnya nih Untuk menghindari Dari Hama Seperti binatang Ayam Dan Hama-hama lainnya Oke Cukup sekian video saya Semoga Bermanfaat Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Terima kasih Sampai jumpa di video